Pemirsa akibat dihantam ombak tinggi, seorang pria ditemukan terombang ambik di atas sampan selama 10 hari di tengah lautan di Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Saat diselamatkan oleh awak kapal yang melintas, pria asal Goa, Sulawesi Selatan ini mengaku nekat menyeberangi laut menggunakan sampan dari kota Parepare menuju Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Video amatir merekam awak kapal KMT STB-14 berusaha menyelamatkan seorang pria yang terombang ambik di atas sampan yang hampir tenggelam di tengah lautan Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Saat dievakuasi, pria asal Goa, Sulawesi Selatan yang diketahui bernama Muhammad Daeng Riboko ini dalam kondisi yang sangat lemas. Pengakuan Daeng Riboko dirinya telah terombang ambik di tengah lautan selama 10 hari. Riboko bertahan di atas sampannya yang hampir tenggelam akibat dihantam obak tinggi. Dirinya mengaku nekat menaiki sampan dari kota Parepare menuju Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Namun dalam perjalanan, obak tinggi mengempaskan sampan yang ia naiki ke tengah lautan. Perubahan ini rencana ke Kalimantan mencari pekerjaan. Dia melakukan menuju ke Kalimantan menggunakan jolor pada saat di tengah laut, masih di Selat Makassar. Dia terlepas oleh obak yang sangat tinggi, sehingga perahu joloronya atau katintinya dia terbalik. Nah selama 10 hari baru ditemukan oleh kapal yang menintas yang mau menuju ke Kalimantan. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Batu Licin untuk pengobatan dan pemulihan kondisi kesehatan. Tim Basarnas mencoba menghubungi pihak terkait untuk memulangkan korban ke daerah asal. Dari pare-pare Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, AI News, belaporkan.